Assalamualaikum selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada Redmi 9 dengan kodename Lancelot sebetulnya handphone ini normal saja hanya kita akan melakukan unlock bootloader pada handphone ini kita cek dulu jadi ini adalah Redmi 9 versi MIUI 13 kemudian kita cek status bootloadernya menggunakan developer option untuk mengaktifkan developer optionnya kita bisa ketuk beberapa kali di bagian MIUI version kemudian kalau sudah muncul keterangan Anda adalah seorang pengembang kita bisa kembali kita masuk ke bagian menu tambahan kemudian kita masuk ke bagian developer option dan kita cek di bagian MI unlock status perhatikan disini statusnya adalah ponsel ini terkunci ponsel ini aman jadi bootloader pada handphone ini masih terkunci akan kita UBL handphone ini dengan metode yang paling mudah dan tentu saja UBL instant silahkan siapkan komputer dan kabel data langsung saja kabel datanya kita colokkan ke komputer kemudian selanjutnya kita akan mempersiapkan driver dan toolnya maka kita akan bergabung dengan tampilan Windows kita disini kita hanya membutuhkan dua file saja yang pertama adalah MTK driver kita wajib menginstall MediaTek driver ini agar handphone bisa terbaca oleh Windows yang kita gunakan cara installnya tinggal kita klik next-next saja pada install driver yang tadi sudah kita jalankan apabila muncul notifikasi Windows Security pada saat menginstall drivernya disini kita pilih opsi yang bawah yaitu install this driver software anyway kemudian kita tunggu sebentar sampai proses installing drivernya selesai kalau sudah selesai kita klik finish kemudian untuk tool unlock bootloadernya kita gunakan MTK GSM Sulteng versi 138 langsung bisa kita ekstrak dulu file ini klik kanan kemudian ekstrak disini dan password ekstraknya adalah magelang flasher huruf kecil semua tanpa sepasi nanti teman-teman bisa melihat passwordnya secara jelas pada halaman download download untuk link downloadnya di bawah video ini pada kolom deskripsi jadi langsung aja kita klik OK dan kita tunggu sampai filenya terekstrak menjadi sebuah folder lalu bisa kita buka folder hasil ekstraknya dan kita jalankan filenya ada MTK GSM Sulteng V138X kita double-klik saja kebetulan tool ini berjalan secara portable namun sebelum menggunakan tool ini kita akan menginstall satu lagi driver yaitu driver USB DK caranya kita bisa klik menu install driver kita tunggu sampai proses installing drivernya muncul kemudian kita tunggu sampai dengan selesai sebelum kita menghubungkan handphone ini ke komputer handphone akan kita matikan terlebih dahulu tekan tombol power kemudian kita pilih daya mati jadi metode menghubungkan handphone ini ke komputer adalah seperti ini kita akan menekan dan menahan kedua tombol volume dalam posisi handphone mati tekan dan tahan kedua tombol volume volume atas dan volume bawah sambil menekan dan menahan kedua tombol volume kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data setelah handphone terdeteksi oleh MTK GSM Sulteng Tool dengan cepat kita melepaskan menekan kedua tombol volume dan tunggu sampai proses unlock bootloadernya selesai oke kita kembali ke MTK GSM Sulteng Toolnya kita masuk ke menu Xiaomi kemudian kita pilih serinya yaitu Xiaomi Redmi 9 selanjutnya di sebelah kanan bawah kita pilih UBL dalam kurung bootloader untuk opsi UBLnya kemudian kita bisa klik menu execute dan kita tunggu sampai ada proses waiting for the device connection seperti ini lalu kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data tekan dan tahan kedua tombol volume sambil menekan dan menahan kedua tombol volume kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data jika handphone sudah terbaca oleh toolnya dengan cepat kita melepaskan menekan dan menahan kedua tombol volume nya oke kita tunggu dulu tampaknya handphone gagal terbaca malah masuk ke logo Mi seperti ini bisa kita ulangi kita lepaskan dulu kabel datanya lalu bisa kita ulangi lagi ya kita tekan lagi kedua tombol volume volume atas dan volume bawah dalam posisi handphone mati oh ternyata handphone tidak mati ya malah masuk ke tampilan seperti ini oke langsung saja kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data dalam tampilan apapun kemudian kita matikan paksa handphone ini dengan menekan tombol volume atas tombol volume bawah dan tombol power jadi dalam kondisi handphone menyala kita tekan dan tahan ketiga tombol ini sampai handphonenya mati ketika handphone mati dengan cepat kita lepaskan tombol powernya dan ketika handphone sudah terdeteksi oleh MTK GSM Sulteng Tool dengan cepat kita lepaskan menekan dan menahan kedua tombol volume perhatikan proses unlock board loader sudah berjalan dan dalam sekejap saja proses unlock board loader nya sudah selesai ditandai dengan keterangan all is done sekarang kita akan nyalakan handphonenya kita kembali ke tampilan handphonenya terlebih dahulu lepaskan kabel data kemudian kita tekan tombol power untuk menyalakan handphone ini sampai muncul logo Mi di layarnya ternyata disini ada tampilan tulisan DM Verite Corruption kemudian handphone otomatis mati jadi beberapa kasus pada handphone Redmi yang berchipset Mediatek jika kita lakukan UBL secara instan menggunakan tool apapun khususnya dengan GSM Sulteng Tool ini beberapa Redmi dengan chipset Mediatek muncul tulisan DM Verite Corruption walaupun tidak semuanya hanya beberapa saja apabila muncul DM Verite Corruption seperti ini langsung saja kita tekan tombol power maka handphone akan lanjut ke proses booting dan masuk ke tampilan menu jika kita baca di bagian bawah tulisan DM Verite Corruptionnya tadi ada keterangan tekan tombol power untuk melanjutkan jadi kasus munculnya DM Verite Corruption ini bisa karena partisi DM Veritenya korup atau error yang menyebabkan muncul notifikasi seperti tadi pada saat kita menyalakan handphone ini namun secara pemakaian tidak ada masalah handphone masih bisa kita nyalakan dan masih bisa masuk ke tampilan menu dan untuk status bootloadernya kita akan cek terlebih dahulu jadi kita masuk ke menu pengaturan lagi kemudian kita cek ke bagian pengaturan tambahan kemudian kita cek ke bagian developer option kemudian kita cek lagi ke bagian Mi Unlock Status perhatikan sekarang Mi Unlock Statusnya adalah This Device is Unlocked perangkat ini telah terbuka yang artinya bootloader pada handphone ini sudah berhasil kita UBL muncul notifikasi restore item kita pilih not know dulu saja oke bisa kita lihat ya untuk bootloadernya sudah berhasil kita unlock UBLnya sudah sukses kemudian kita cek juga IME-nya kita dial ke bintang pagar 06 pagar IME 1, IME 2 masih ada PR kita tinggal satu yaitu untuk menghilangkan notifikasi atau tulisan DM Verite Corruption pada saat awal booting handphone ini kita nyalakan handphonenya masih tetap muncul notifikasi DM Verite Corruption your device is corrupt press power button to continue jadi apabila kita ingin melanjutkan menyalakan handphone ini kita tekan tombol power muncul DM Verite Corruption tekan tombol powernya lagi sampai proses bootingnya berjalan dan handphone masuk ke tampilan menu sebetulnya untuk mengatasi kasus DM Verite yang korup seperti ini sangat mudah karena handphone sudah dalam posisi unlock bootloader silahkan siapkan minimal ADBN fastboot kemudian masuk ke fastboot mode pada handphone ini colokkan ke PC lagi, jalankan minimal ADBN fastboot dan ketikkan fastboot spasi oem cdms fig atau tutorial lengkapnya teman-teman bisa simak link video di pojok kanan atas ini cara mengatasi DM Verite Corruption pada Redmi dengan chipset Mediatek setelah melakukan unlock bootloader oke kita cek sekali lagi jadi handphone ini sudah berhasil kita UBL dan tinggal menyelesaikan kasus DM Verite-nya pada video yang kemarin sudah kita upload oke terima kasih sudah menonton video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota terima kasih sudah menonton video ini